Pemirsa kakak beradik Mukti 12 tahun dan Zidan 17 tahun korban tenggelam ditemukan tim gabungan Basarnas. Mukti 12 tahun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan kakaknya Zidan 17 tahun ditemukan oleh tim Sargabungan 400 meter ke arah selatan dari lokasi kejadian. Korban ditemukan mengambang di permukaan air. Pada minggu pukul 16 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kedua korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kejadian bermula pada Sabtu sore 21 September 2024 sekitar pukul 17 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Lima orang anak keluarga Jalan Baruna Timur, Tegal Kamulian, Cilacap sedang bermain di sekitar pantai Kemiren. Namun salah seorang adik bernama Mukti 12 tahun yang sedang bermain di pantai terlihat terseret ombak hingga kakaknya bernama Zidan 17 tahun berusaha menolong korban. Namun karena besarnya ombak membuat keduanya ikut terseret ke tengah dan akhirnya kedua kakak beradik itu tenggelam. Dapat kami sampaikan berkait pergambangan obsar H3 KMM dua orang terseret ombak di pantai Kemiren, Cilacap. Bahwa pada pukul 05.45 berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim besar gabungan kurang lebih 400 meter arah barat LKP. Informasi tersebut berawal dari nelayan yang sedang mencari ikan di sekitar perairan pantai Kemiren. Kemudian pelaporkan ke Posko. Setelah dievakuasi, selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa survivor atas nama Mukti usia 12 tahun. Dan kami masih melanjutkan upaya pencarian korban atas nama Sidan yang merupakan kakak dari Mukti. Dan semoga pencarian kami membuahkan hasil secepatnya. Seperti yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan telah ditemukannya kedua korban, maka operasi pencarian di pantai Kemiren resmi ditutup. Seluruh unsur sari yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan.